Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mungkin sebagian dari Anda tidak terlalu memperhatikan atau abai atau bahkan tidak peduli pada profesi-profesi tertentu yang ada di sekitar Anda. Bagi Anda mungkin kehadiran mereka antara ada dan tiada, tetapi apa yang mereka kerjakan itu penting bagi banyak orang. Bahkan untuk itu dibalik profesi mereka ada maut yang mengintai. Nah profesi apakah itu? Sebelum kita panggil narasumber kita, mari kita simak thriller berikut ini. Ya, itu tadi tiga narasumber kita dengan profesi mereka masing-masing. Baik, inilah tamu pertama kita, Sabar Gorki. Mas Sabar Gorki, apa kabar? Iya, sehat? Silahkan duduk. Ya, mas Sabar pertama tentu akan jadi pertanyaan bagi orang-orang yang belum kenal Anda. Karena sebenarnya ini yang kedua kali ya Anda tampil di acara Gik Andy. Bisa diceritain sedikit kenapa kakinya satu enggak ada. Kaki saya hilang itu jatuh dari kereta api tahun 90. Kepleset terus kegilas kakinya, kegilas kereta. Roda kereta. Roda kereta, iya. Waktu itu sudah memang enggak bisa dicambung lagi, sudah memang enggak bisa lagi. Sudah hancur. Saya waktu itu sudah hobi naik gunung, kami mencoba untuk di gunung yang lain. Maksudnya bukan di Jawa Tengah, tapi Jawa Barat gitu kan. Akhirnya sepulang dari gunung gede malah justru. Bukan justru ya, mungkin gendang yang bagusnya harus begini. Kecelakaan seperti itu. Tapi itu tidak menghentikan keinginan Anda untuk terus menjadi pendaki gunung ya? Iya, masih tetap. Bagi Anda yang pertama kali mendengar cerita tentang Mas Sabar Gorki ini, saya punya catatan sedikit bahwa dalam kondisi tanpa kaki atau dengan satu kaki saja, Mas Gorki ini sudah naik ke gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Lawu, Semeru, Rinjani, Gede, dan Pangrangu. Tentunya yang jadi pertanyaan orang-orang adalah, lalu pekerjaan utama Anda ini sebenarnya apa ya? Apakah betul-betul Anda menghidupi diri Anda keluarga, sudah berkeluarga? Sudah, anak empat. Anak empat? Iya. Kenapa anaknya banyak sekali? Bu, yang satu... Gak ada hiburan lain gitu? Yang satu kuliah, yang satunya baru dua tahun setengah. Yang dua, waktu dikandungan meninggal. Waktu tiga bulan, enam bulan, gak mau dimongg. Kalau orang Jawa ini. Artinya masih ada lagi? Sudah. Akan ada lagi? Wah, gak tahu itu. Itu pendaknya, yang maha kuasa. Kalau dipercaya, ada selalu semua. Masih dua. Baik. Nah, untuk menghidupi keluarga, pekerjaan Anda kalau ditanya apa? Saya tukang laundry. Tukang laundry? Oh, kiloan itu ya? Iya. Bukan, kalau saya laundry gedung. Oh, laundry gedung. Iya. Oke. Nanti jelasin apa itu pekerjaan laundry gedung. Siap. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Tidak ada usaha yang tidak mungkin jika kita terus berusaha dan berdoa. Hal itulah yang dibuktikan oleh Sabar Gorki. Sabar adalah penyandang tunadaksa yang memiliki segudang prestasi dalam dunia pendagian gunung maupun panjat tebing. Beberapa gunung di dalam dan luar negeri sudah pernah ia daki. Di luar hobi yang ia tekuni, Sabar bekerja di bidang yang tidak disangka-sangka. Bapak dengan dua anak ini bekerja sebagai pembersih dan instalasi perlengkapan gedung tinggi. Sudah 23 tahun, dirinya menekuni pekerjaan ini. Pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menjadi tantangan lebih besar lagi khususnya untuk Sabar yang hanya memiliki satu kaki. Saat mengemban pekerjaannya, Sabar hanya menggunakan tali sebagai media utamanya. Berbeda dengan orang lain yang menekuni pekerjaan yang serupa di mana mereka menggunakan bantuan mesin untuk bekerja. Cuaca juga menjadi faktor penting untuk Sabar dan teman-temannya dalam pekerjaannya. Bapak berumur 54 tahun ini bahkan dipercayai oleh salah satu hotel di Kamboja untuk melakukan instalasi lampu di gedung mereka dengan total panjang lampu hampir 2.000 meter. Beliau itu motivasi saya, motivator saya. Terus sebagai pembimbing guru saya, bahkan seperti kakak saya sendiri. Jadi kalau teman-teman itu menganggap saya tetap terlalu intim kalau dengan Kang Sabar itu. Jadi saya itu menginspirasi pekerjaan-pekerjaan saya itu dari Kang Sabar. Banyak yang sudah kami ciptakan, kita kolaborasi untuk pekerjaan-pekerjaan sampai kita sampai ke luar negeri, Kamboja kemarin itu juga karena memang kita berdua punya niat. Punya niat, kita masuk ekspor di Indonesia saja. Kalau di luar negeri kenapa kita tidak menciptakan pundi-pundi yang lebih. Sampai saat ini belum pernah kita menemukan insiden yang berarti tali putus atau apa. Ya semua kita serahkan kepada yang mencipta langit bumi lah ya. Penting kita kerja, niatnya memang kita bekerja, lillahi ta'ala gitu saja. Jadi selama saya sama Kang Sabar itu saya belum pernah menemukan insiden bahkan gitu. Makanya kami sebut kalau pekerjaan pakai tali ini lebih aman daripada pekerjaan pakai gondola atau yang lain sebagainya. Walaupun Sabar hanya memiliki satu kaki, ia tetap semangat untuk menjalankan hidupnya dan tidak menghentikannya untuk bekerja seperti orang pada umumnya. Mas Sabar Gorki, kembali lagi pertanyaannya adalah soal laundry tadi ya. Tadi kalau kita lihat ternyata yang dimaksud laundry itu laundry gedung. Jadi Anda membersihkan gedung-gedung bertingkat. Jadi ini pekerjaan Anda sehari-hari? Tidak. Karena itu tidak setiap hari ya? Maaf saya lepas helmnya, biar gagah. Kok sama kita? Belum. Aduh silau, silau. Gini Bang Andi, kalau itu kerjaan sampingan tetapi proyek terus berjalan. Nah disamping, karena gedung-gedung di Solo ini tidak semuanya harus kita bereskan. Kan ada CV yang lain. Jadi saya dapat jatahnya beberapa gedung gitu kan. Selain dari itu pekerjaan saya tukang ini, pembuat instalasi Flying Fox. Terus. Oh Flying Fox itu ya. Selingnya itu. Itu nggak semua orang bisa masang seling ya? Kereta gantung. Kereta gantung. Ada di Merapi itu saya. Selain dari itu ya kita dapat pekerjaan yang lain itu tukang ngomong. Hah? Tukang ngomong. Maksudnya apa? Kalau ada undangan begini kan saya ngomong. Oh iya. Tapi Anda jangan duduk disini. Oh enggak, saya disini aja sudah cukit. Kita bagi tugas. Siap. Kalau enggak saya kerja apa? Saya kan nggak bisa climbing. Anda bisa ngomong bisa climbing, saya cuma bisa ngomong. Iya Pak. Jadi tolong kita jaga jarak ya. Oh pasti dong. Jadi yang saya bayangkan ini laundry gedung tadi itu adalah apa yang dipersihkan biasanya? Kan kaca itu selama kaca itu sekitar 10 tahun, 4 tahun kan ada debu-debunya. Anda menunjukkan ini bohongan ini. Iya memang disini. Kalau di luar itu gedungnya. Kalau lihat seakan-akan beneran ada gedung dia. Jadi kalau gedung ini kaca-kacanya dibersihkan. Iya. Jadi ini kayak alkupon. Alkupon itu ACP-nya itu kacanya kan kalau dilihat dari dalam sebetulnya itu burung. Tapi setelah kita bereskan baru ketahuan. Oh ini ternyata bersih sekarang. Jadi tugas Anda itu kaca. Selain kaca biasa apa yang dibersihkan? ACP. ACP itu apa? Alkuponium itu kan kelihatannya gedungnya bagus ya. Sebetulnya itu cuma ada lapisannya lagi. Seperti itu bukan cat. Biasanya gedung berapa tingkat atau berapa tinggi yang Anda bersihkan ini? Tergantung permintaan gedungnya. Kalau di Solo ada yang sekitar 20 lantai ya kita bersihkan. Biasanya cara apa yang dipakai untuk ini Anda bergelantungan pakai gondola atau apa? Kalau sekarang dari dulu saya pakai aksesnya tali. Apa itu maksudnya? Tali buat panjat tebing dengan nama tali. Jadi menggelantung gitu? Ya menggelantung dengan tali itu. Apa bedanya kalau kita pakai gondola itu? Kalau tim saya dengan gendola saya takut. Takutnya gendola ini diatur dengan mesin. Diatur dengan listrik. Kalau alat tali itu diatur dengan diri kita sendiri. Mau turun ya turun. Mau makan yaudah bisa makan di situ. Asal alat logistiknya dibawa. Kan biasanya kami bawa. Oh ini seperti di ini ya. Jadi Anda satu persatu Anda naik. Anda tadi bilang sama tim. Artinya Anda nggak sendirian? Tidak. Yang lain itu para pendaki juga atau yang dilatih untuk gedung khusus untuk gedung-gedung? Kalau yang lain ini saya latih untuk pembersihan gedung-gedung tertinggi. Ini gedung di Kamboja? Oh yang ini ya. Oh nanti cerita ya. Nanti aja ya. Ini yang saya lihat pasang lampu ini ya. Nah jadi ini harus ada pelatihan-pelatihan khusus ya pada tim ya. Tidak sembarang orang bisa dengan segera untuk bisa jadi pembersi gedung-gedung gitu ya. Iya. Itu biasanya kami ngambil itu dari teman-teman caving yang suka masuk gua. Gua dengan tali itu. Dengan akses tali. Oh itu lebih memudahkan untuk dilatih ya? Lebih memudahkan untuk dilatih. Kenapa saya pakai akses tali? Itu kalaupun gedorong angin sekitar 10 meter atau 50 meter pasti balik lagi. Tapi kalau gendola seret kaca pasti tak dikecah. Bahkan kebanyakan kan ini bukan yang gimana atau gimana yang pakai gendola lagi sering kejadian-kejadian. Iya saya lihat sering lepas talinya terus ada miring orang tersantara di atas. Yang pakai akses tali selama ini belum ada. Tapi kan harus punya keterampilan ya. Keterampilan khusus. Siap. Seorang pendaki. Karena ini ada tali temali urusannya ya. Nah nanti cerita ya. Tantangan apa yang sering dihadapi oleh pembersi gedung-gedung ini. Terus kemudian Anda pernah diundang ke Kamboja ya. Khusus untuk instalasi di hotel di sana. Saya membayangkan emang kenapa di Kamboja emang gak ada orang seperti Anda ini. Apa hebatnya Anda sampai harus diminta ke Kamboja ya. Jadi gak boleh ambil risiko ya. Saya punya prinsip dan teman-teman itu uang bisa kita cari. Nyawa tak akan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.